Pemirsa praktek calon pemberangkatan jamaah haji non-kuota masih marak terjadi. Dengan kuota undangan, jamaah yang gagal berangkat hingga permainan piro travel haji. Jata kuota inilah yang kemudian dijadikan peluang bisnis untuk diperjualbelikan dengan nilai puluhan juta rupiah oleh oknum pejabat pemerintah maupun panitia pemberangkatan haji. Berikut penelusuran redaksi kontroversi. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, yaitu mencapai 180 juta jiwa, antusiasme jamaah untuk menunaikan ibadah haji dari Indonesia naik pesat setiap tahunnya. Tahun ini 211.000 jamaah haji asal tanah air diperangkatkan ke tanah suci dan masih menyisakan 1.150 orang lainnya yang terdaftar dalam waiting list atau daftar tunggu. Di balik mayoritas calon jamaah haji yang harus menunggu bertahun-tahun untuk diperangkatkan ke tanah suci, ternyata tidak sedikit pula calon jamaah yang berangkat dengan cara instan. Hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan, mereka bisa mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji dan siap diperangkatkan tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Berbagai praktek yang menawarkan kuota instan ini ternyata merebak menjelang musim keberangkatan haji. Salah satu tawaran ini datang pada haji ujang tahun 2011 lalu. Hanya butuh waktu 2 bulan. Dari waktu mendaftar, ujang pun terbujuk iming-iming menjadi jamaah haji non kuota secara instan. Waktu itu saya belum ada informasi bahwa saya di daerah itu ada TPHD, saya mau sempat bayar. Tapi ketika saya ketemu dengan ***, saya bicara, ternyata *** ada tim pemantau daerah dan saya kuotanya saya ambil. Ada, sudah bayar sekitar 7 juta setengah. Dia dijanjikan apa sih? Dia dijanjikan sama daftar itu tahun 2017 dan langsung berangkat tahun 2011 waktu itu. Kenyataannya? Kenyataannya ada yang berangkat dan juga ada yang nol. Luang kuota yang bisa dimainkan ini berasal dari kuota jamaah haji yang gagal diperangkatkan karena beberapa alasan. Seperti hamil, sakit, dan meninggal dunia. Bahkan kuota jumlah panitia di tingkat pusat maupun daerah yang membengkak bisa dijadikan lahan bisnis para okno. Ada pula praktek lain dibalik terbatasnya kuota haji. Dari 211 ribu orang, 17 ribu berasal dari jalur haji khusus. Kuota haji khusus ini pun menjadi incaran warga muslim mengingat waktu tunggu yang relatif singkat dengan konsekuensi biaya yang lebih mahal. Redarsi kontroversi mendatangi salah satu biro travel haji. Benar saja, untuk mendaftar secara formal. Jika tahun ini mendaftar, maka baru tahun 2017 mendaftar bisa berangkat haji. Namun dibalik itu, kami pun cukup terkejut dengan tawaran instan dari travel resmi pemerintah ini. Oknum travel dari salah satu travel haji yang tahun ini memberangkatkan 300 jamaah lebih ini dengan gamblang menawarkan jalur cepat untuk berangkat di tahun ini pula. Khusus-khusus sekarang alternatifnya hanya di lalu buat perempuan. Ini kan tinggal dua minggu keberangkatan. Paspor sudah masuk semua ke Menteri, ke imigrasi. Bapak-bapak sekali sekarang sedang komunikasi yang disebut tentang barcode. Barcode yang nantinya akan digunakan untuk peneluaran visa. Artinya kalau melalui prosedur melalui begitu, Bapak-bapak pun, please kelihatannya jelas sekarang memang sudah. Iya, iya. Sudah sangat, sudah. Sudah, sudah. Gak ada yang berani. Karena itu hanya paspor sama paspor. Oh, betul-betulnya ada kemurian. Tapi itu ya 50-50 juga ya? Tapi 50 juga ya. Haji menggunakan fasilitas undangan lazimnya diberikan langsung oleh pemerintah Arab Saudi kepada pejabat atau alim ulama di Indonesia. Karena sifatnya undangan, maka segala fasilitas, kondisi, ataupun transportasi akan ditanggung oleh pihak kerajaan. Fasilitas inilah yang dikategorikan haji non-kuota. Sayangnya, jumlah jatah haji non-kuota berupa undangan ini tidak terpantau oleh pemerintah. Haji non-kuota itu undangan-undangan gitu ya. Undangan dari Saudi, undangan dari Emir, raja-raja gitu. Yang tidak melalui pemerintah gitu. Haji non-kuota. Nah daripada memberikan haji non-kuota, lebih baik memberikan haji kuota aja ditambahkan. Tahu juga sama kan. Nah yang sekeringkali tidak jelas itu, atas nama visanya keluar dari Amir disananya. Gak tahu Amirnya Amir kelas apa. Kemudian disininya diberikan oleh kedutaan besar. Ada juga oknum-oknum yang main. Dan berangkat dia langsung ke sana tanpa koordinasi dengan kementerian agama. Yang lebih celakanya lagi, orang-orang itu ditempatkan di tenda-tenda ONH yang sudah jelas. Praktek tawaran haji non-kuota telah lama berlangsung di balik riuhnya manajemen haji Indonesia. Haji non-kuota juga bisa diperoleh lewat cara lainnya. Yakni ulah travel biro haji yang kelebihan pendaftar jamaah akan mencari celah agar jamaah yang masuk daftar waiting list bisa berangkat. Bahkan travel resmi itu pun terkadang menggandeng travel yang belum mengantongi izin resmi dari pemerintah sebagai penyelenggara haji. Dengan dalih, biro travel bisa melakukan konsorsiun. Seorang oknum pelaku yang menjadi fasilitator antara oknum travel biro tidak resmi dan oknum di kedutaan pun menceritakan bagaimana peluang praktek ini bisa terjadi. Waktu itu sih ada satu, ada satu KBH yang jumlah jamaahnya itu mungkin karena dia kelebihan, ada beberapa orang yang mungkin juga kelebihan uangnya. Akhirnya mereka gak sabar, suruh tunggu, berangkatlah mereka dan minta tolonglah sama saya. Ya saya coba daftarkan aja, ya ke salah satu peluang. Tahun ini, sekitar 200 biro travel haji yang terdaftar resmi di Kementerian Agama memberangkatkan jamaahnya. Tidak ada batas kuota jumlah jamaah haji per travel. Hanya saja, tim kontroversi menemukan beberapa travel tahun ini nol jamaah, artinya tidak memberangkatkan satu jamaah pun. Saya akan mempertetak sekarang. Tapi screening itu dilakukan tiap tahun atau gimana sih? Enggak, setiap tiga tahun sekali lah mereka itu. Kalau mau mengajukan baru, baru mereka ada screening gitu. Tapi ada pembatasan atau limit bahwa berapa jumlah travel itu untuk memperangkatkan tiap tahun? Ada, ada. Berapa teman? Minimum 45 atau maksimum 200. Praktek jual beli kuota haji di tengah rai dilakukan biro travel demi mendapatkan jatah kursi. Sedangkan praktek haji undangan yang tergolong dalam haji non-kuota dianggap legal. Asalkan pejabat yang berangkat sesuai dengan identitas undangan. Yang disesalkan adalah, masih adanya praktek unsur nepotisme melalui kenalan pejabat baik di Kemenak ataupun di Kedutaan untuk memperoleh kuota. Tentunya, aksi ini berbanding terbalik dengan nasib calon jamaah haji yang berminat berangkat haji, namun harus menunggu bertahun-tahun agar niat suci mereka terwujud. Kalau orang ulama minta ke sana itu minta pisahnya, memohon bukan minta lah, memohon pisah karena mau berangkat tahun ini dengan alasan begini-gini kan. Nanti ditanya di Departemen Agama dapat gak? Wah kita gak dapat, karena kita juga baru mendadak. Apapun modus yang digunakan, haji non-kuota seolah mencederai niat tulus dan kesabaran jutaan masyarakat muslim yang ingin berangkat berhaji. Parahnya, bagi masyarakat umum, haji non-kuota hanyalah bunga tidur. Berangkat dengan cara instan tentunya tidak menjamin keselamatan dan keamanan, sebab masalah kuota saja sudah menjadi bumerang di negeri sendiri. Belum lagi sejumlah pelayanan yang seringkali tidak manusiawi yang dialami jamaah saat berada di tanah suci. Terima kasih telah menonton!